Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Topang ini adalah kepala-kepala negara, kepala pemerintahan dari negara-negara G7 Negara-negara super power ekonomi yang dalam konteks iklim Tidak punya komitmen yang serius Di dalam berbagai skema termasuk reparasi iklim kepada negara-negara yang terdampak Perubahan iklim khususnya negara-negara selatan Negara-negara G7 ini masih ingin melanggengkan skema pendanaan Yang akan menambah beban bagi negara-negara selatan Karena skemanya adalah skema utang, bukan skema reparasi Ataupun skema kompensasi dalam bentuk loss and damage Kita kembali ke tiga tuntutan Empat tuntutan yang kita suarakan Tapi ada tiga call juga di poster Yang pertama tax the rich Cancel the gap Dan terakhir climate finance Ini berkaitan dengan apa yang ingin kita respon di Perancis KTT fakta pendanaan baru Yang punya implikasi serius terhadap Kemungkinan pendanaan yang Berbentuk utang kepada negara-negara selatan Negara-negara yang selama ini paling terdapat Risiklim tapi Tidak mendapatkan Hukungan serius Financial facility dan lain sebagainya Kita ulang ya Yang pertama tax the rich Do we want tax the rich? What do we want it? No Kita ulang kalangan lebih topak, lebih keras Agar suara kita didengar oleh Kedutaan besar Perancis Dan sampai ke Pertemuan yang ada di Perancis sana What do we want? Tax the rich! What do we want it? No What do we want? Castle the gap! What do you want it? No Tentutan nomor 2 Perancis seharusnya memimpin Dalam pembatalan utang negara-negara Berkembang yang tidak berkelanjutan Dan tidak sah Langkah ini sangat penting Untuk membebaskan dana publik Dari rantai utang Dan memastikan adanya Pembiayaan untuk pembangunan jangka panjang Setelah pemulihan bencana Dan krisis iklim Pada negara-negara selatan global Tiga Perancis seharusnya mendorong Negara-negara yang bermaju Untuk memenuhi komitmennya Menyediakan pembiayaan iklim yang responsif Memadai Dan diperuntukkan terutama Untuk tindakan adaptasi Dan pembayaran loss and damages Kehilangan dan kerusakan Dan bukan untuk menciptakan utang baru Terempat Terempat Perancis seharusnya mempromosikan Dan menjamin adanya dukungan Pada infrastruktur energi bersih Berkeadilan dan berkelanjutan Dukungan terhadap inisiasi energi yang bersih Berkeadilan dan berkelanjutan Sangat penting Dalam mewujudkan transisi energi Di negara-negara selatan global Kelima Perancis seharusnya mendukung Resolusi pajak PBB yang baru Sehingga distribusi pajak Untuk rakyat Menjadi yang lebih banyak Bukan untuk memberikan Subsidi pada investasi Dan disensi pajak Pada perusahaan Terima kasih Terima kasih